assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan sharing sama temen-temen tutorial tentang cara daftarkan domain melalui domain Asia.com kita buka dulu domain Asia.com ini dia situsnya disini saya akan mendaftarkan untuk domain delta musicstore.com pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa domain tersebut belum ada yang pakai nah untuk icon ijo ini artinya dia masih tersedia dan bisa kita order kita langsung saja daftarkan domain disini kita diarahkan langsung ke keranjangnya mungkin disini saya mengambil durasi yang 1 tahun dengan DNS jern manager disini tertera gratis keterangannya oke dengan harga 99.000 ini belum termasuk pajak biasanya nah disini kita tinggal masukin aja alamat email disini saya sudah bikin emailnya kita copy paste aja oke jika sudah domain sudah sesuai udah betul email juga sudah dimasukkan masukkan ke trolley oke disini langsung diarahkan ke check out ada keterangan di trolleynya disini ada email email password kita bikin akun baru delta musicstore oke kita coba sign up sign up sign up oke sudah berhasil untuk daftarannya kita langsung selesaikan dan bayar oke langsung diarahkan ke domain Indonesia Rekom iya invoice nya sudah keluar nah disini saya bisa membayar melalui mandiri BCA dan metode pembayaran yang tersedia di domain Indonesia bisa bisa lewat Indomaret dan alamat juga tersedia di sini saya menggunakan BCA ini ID invoice nya yang disini oke untuk pengarahan pembayarannya di informasikan di sini setelah klik BCA muncul nomor rekeningnya kita salin aja ini nomor rekeningnya ini untuk berita transfernya oke setelah ini kita lanjut ke cara transfernya oke check this out kita kembali ke handphone oke sekarang kita lanjut ke proses pembayaran karena saya disini menggunakan metode pembayaran BCA jadi saya buka BCA mobile mbcaa oke kita login dulu kita langsung ke menu pembayaran transfer ke rekening oke kita lanjut 20 20 4 29 99791 kita oke jika nominolnya sudah di input dan berita transfernya sudah sesuai dengan yang di infokan dari domenisia kita lanjut aja saya kita send Oke ini ada verifikasi kedetaannya diberasa 180900 oke eh kita baik lagi ke laptop setelah pembayarannya dikonfirmasi oleh pihak domenisia disini statusnya bisa lihat teman-teman disini statusnya paid ini dia berhasil dibayar kita kembali lagi kembali aja tekan tombol back akan diarahkan ke dashboard invoice atau billing selanjutnya kita bagian baber.com sudah kita klik atau dulu setelan atau menuju dasar yang disini ada bagian publikasi kita siapkan url pihak ketiga yang ini siapkan dari pihak ketiga oke masukkan domain yang tadi kita order delta usikstore.com setelah itu kita klik simpan biasanya akan muncul error dulu karena DNS dari domain delta usikstore belum diarahkan ke backspot ini udah muncul kode verifikasinya untuk mengatur CINEM ke Google nya pertama yang kita harus atur adalah eh bidang WBW-nya atau tripw3 nya oke kita kembali lagi ke tab domainisia disini kita klik menu domain disini kita langsung klik saja klik klik app ini kita klik langsung ke name server add-on ada dls chain-manager yang ini kita ada minis aja langsung Yes tunggu sebentar Oke sudah selesai langsung aja arahkan jantung yang hostname atau bidang nah sesuai disini yang diarahkan ke bhs.google.com nah sekarang kita copy bidang yang ini kita bikin hostname biarin aja Nah untuk tipenya kita coba ke channel untuk address yang disini kita ambil dari seh tujuan Oke kita copy terbaik lagi ke TB nih kita paste Oke selesai kita save change kita tunggu beberapa saat Oke sudah berhasil kita coba simpan Oke jika sudah berhasil disimpan berarti domainnya sudah aktif atau sudah bisa diakses untuk mencobanya kita disable dulu HTTPS ketersediaan HTTPS nya oke kita klik kanan dilihat blog Oke domainnya sudah bisa diakses sangat mencoba dan semoga berhasil sekian tutorial cara mengaktifkan domain di domain Indonesia.com dan mengarahkan ke blogger terima kasih sudah menonton video saya jika bermanfaat silahkan like subscribe dan kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar dibawah video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh